Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai cara ampuh atau cara sakti translate ya file skripsi ataupun jurnal dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ikuti step-stepnya dan kombinasi cara ini cara ini saya bagikan memang untuk anda sekalian supaya bermanfaat ya saya pribadi menggunakan cara ini hingga saat saat ini karena apa gratisan ya seperti itu ya Oke aku dokumen ke Google Translate yang pertama silahkan buka Google Translate ya Google Translate seperti ini kemudian upload dokumennya pilih bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya aku dokumennya oke sudah saya siapkan jurnalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris coba kita terjemah nah ini sudah jadi ya gambar-gambarnya hilang apaikan gambarnya yang jelas sistem Google sudah Google Translate sudah men-translate nya ya kemudian ini kita kontrol A kita copy kemudian eh kita membuka Microsoft hai oke kita pas tekan disini nah seperti ini ya kemudian kalau sudah eh simpan saja hai 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 save us ke tadi ya ke download di sini ini tulis saja hasil Translate Google nah seperti ini ya save nah kalau sudah disilang kemudian kembali lagi ke browser nah sekarang kita fokusnya di daftar akun Grammarly gratisan ya dan nanti kalau sudah daftar akan dapet apa namanya sesi seperti ini ya ini sudah login saya nanti eh setelah login seperti ini eh kalau pengen enak saudara nginstal Hai Grammarly for Chrome ini sudah saya pasang cara cara memasang apa namanya cara memasangnya saudara bisa gogring ya yang jelas tinggal searching aja Grammarly for Chrome nanti tinggal install Hai akan akan terpasang seperti ini ya Nah kalau sudah nanti buka atau login Grammarly ini kemudian pilih upload upload yang hasil Translate dari Google ya ini bisa saudara copy paste ataupun bisa juga saudara upload dokumennya ingat ya ingat ya sekali lagi ini mau di copy paste ke sini juga bisa ingat ya sekali lagi ini mau di copy paste ke sini juga bisa ctrl V ataupun upload dokumen juga bisa coba kita kita coba yang upload dokumen dulu nah ini ya Coba Nah sekarang sudah selesai mentah mentranslate ya jadi Grammarly ini sudah selesai mentah mentranslate Nah sekarang coba ini apa namanya eh jangan lupa di install Hai Grammarly for Chrome ya Nah disini yang warna merah-merah ini merupakan petunjuk 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 warning kalau ada misalkan kesalahan ya misalkan ini Coba kita klik Hai Coba kita klik Hai ah iya Lampung komanya mepet ya tinggal diklik sebelah kanan sudah langsung bantari sendiri ya Hai eh Hai interbrand Oh ini harusnya mepet terus contoh lain misalkan the payment student nah ini ya sudah Financing the Financing ini contohnya ya Hai akses ini salah ya ingin enggak kebaca nanti bisa tidak dibenerin aja disini access ACC es biarkan di universiti the University nah Hai ini merupakan contoh-contoh mentranslate yang yang gampang ya jadi kita diberi diberi bantuan oleh sistem Hai ini sudah transferan semua sampai bawah daftar pustaka nah ini bagaimana kalau sudah seperti ini ya ya sudah kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai tinggal di copy paste aja ya ini tinggal di copy paste dari judul sampai kebawah Scroll kebawah tekan shift klik maka terblok semua udah tinggal di copy lagi masukkan ke Microsoft buat lagi buka lagi hai 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 sudah selesai tinggal proses editing perapian ya masukkan gambar-gambarnya sudah selesai nah mudah bukan caranya daripada kita membayar menyuruh orang misalkan kita bisa berusaha sendiri menggunakan cara ini ya cara kreatif gratis ya mudah-mudahan banyak manfaatnya saya akhiri pilih taufik balitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berusaha di